hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan sisi MCTN di videoku kali ini saya mau membuat ronde temen-temen ya rondenya khas Hongkong terus bahannya ini saya beli jadi aja temen-temen ya terus bahannya ini ada rondenya ada rasa wijen ketan putih sama ketan hitam seperti ini temen-temen rondenya terus mempunyai ini ya pemanisnya saya pakai gula sama jaya aja Oke enggak usah lama-lama kita simak yuk gimana cara saya memasaknya oke oke temen-temen untuk langkah pertama tentunya kita ngerebus air dulu temen-temen ya sampai mendidih ini airnya udah mendidih terus aku masukin jahenya dulu temen-temen ya aku masukin jahenya dulu kalau bisa jahenya ini agak-agak lama ya temen-temen atau bisa di itu ya bisa diparut diambil airnya biar rasa jahenya semakin banyak jahenya semakin seger temen-temen ya terus ini sudah aku masukin ini sambil masukin rondenya temen-temen ya ya aku masukin semua terus kita rebus temen-temen ya kita rebus sampai rondenya ini bener-bener mateng terus gimana cara kita melihatnya mateng belumnya ini rondenya kalau udah mengapung ya temen-temen udah mengapung semua berarti rondenya udah mateng terus aku tambahin gula ya temen-temen ya aku tambahin gula sambil menanti rondenya itu sambil biar mengapung mengapung dulu nah seperti ini temen-temen ini udah udah mulai mengapung ya udah 99 90% tapi ini gulanya ini belum bener-bener larut jadi sambil nunggu gulanya larut biar rondenya ini ini bener-bener mateng ya 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 Hai Nah teman-teman seperti ini ya ini rondenya sudah kelihatan matang ya temen-temen ya udah kelihatan mateng terus kita tinggal siapkan mangkoknya nah teman-teman jadi deh rondenya ronde ketan hitam ketan putih nah seperti ini teman-teman nah seperti ini ronde kas orang Hongkong teman-teman ya kas orang Hongkong ini cukup dengan gula sama jaya Oke cukup sekian yang sudah menyimak video saya Terima kasih jangan lupa like dan subscribe selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh